Penasaran nggak sih sama alat kayak gini yang katanya sih banyak dipakai sama profesional? Apakah beneran berfungsi atau cuma buat gaya-gayaan aja biar kelihatan profesional? Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah kartu warna dari data color yang secara produk mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya punya fungsi yang sangat-sangat powerful. Karena gue pribadi adalah salah satu yang menyepelekan alat-alat seperti ini dulu ya. Kalau kalian ngikutin SMED udah agak lama, kita tuh nggak pernah nunjukin beginian di channel kita. Karena gue termasuk yang kayak underestimate the function gitu ya dari produk ini. Sampai akhirnya kita lumayan dipaksa sama data color Indonesia. Yang by the way sekarang yang masukin adalah PT Altanikindo, yang masukin Nikon. Sekarang mereka masukin berbagai aksesoris juga dan salah satunya ada si data color ini. Sampai ya mereka lumayan maksain gue buat nyobain barang ini, buat bener-bener dipakai produksi. Dan yang perlu kalian tahu yang gue juga harus sampaikan ke kalian, maksudnya setelah gue coba gitu ya, ternyata makanya juga nggak seribet yang selama ini gue bayangin. Jadi ya kalian perlu ikutin biar paham apa fungsinya dan gimana cara pakenya. Jadi buat namanya sendiri, ini adalah Data Color Spider Checker 24 Color Chart. Dimana dia harganya sendiri mungkin untuk awal didengar itu lumayan pricey ya, di sekitar 1 jutaan. Tapi ya kalau kalian tahu secara fungsi seperti apa, sebenarnya harga tersebut masih cukup make sense gitu ya. Dan dia adalah salah satu solusi yang cukup budget dengan keakuratan yang tinggi. Jadi dia setiap warnanya ini, termasuk yang belakang juga gitu ya, itu diproduksi harus menggunakan warna yang presisi untuk bisa memaksimalkan fungsinya ketika kita editing nanti. Karena fungsinya adalah untuk ya berkaitan dengan pengaturan warna kita yang gue akan jelasin lebih lanjut nanti. Tapi gue cukup suka karena sekarang udah dimasukin secara resmi juga sama PT Alta Nikindo. Karena sebelumnya gue pernah cari-cari juga barang-barang ginian biar terlihat profesional gitu kan. Dan dulu Data Color kayak gini, itu ada beberapa importer yang masukin satuan kalau kita pengen beli gitu ya. Cuman ya karena importer satuan, kita harus tunggu kalau kita mau beli gitu ya, bisa 2-3 minggu. Sama harganya itu dulu pas gue mau beli, itu sekitar 100-200 ribu lebih tinggi gitu. Tergantung importer yang kita pilih. Dan sekarang dengan dia udah masuk resmi, harganya seragam dan pastinya kalau misalkan ada isu apa-apa, ya kita bisa klaimnya gampang gitu. Belum lagi bakal lebih cepat juga bisa tinggal kirim gojek dan lain sebagainya. Jadi ya itu salah satu benefit-nya dengan dia udah resmi. Tapi secara fungsi sendiri, tadi gue udah sempat mention dia adalah untuk mengkalibrasi warna yang kita ambil di dalam video kita. Jadi fungsinya itu adalah untuk color correcting. Ketika kita habis ambil video, kalau temen-temen tau di dunia foto video itu kan sebenernya elemen warna lumayan banyak ya. Kayak di dalam white balance sendiri aja, itu ada temperatur, ada tint gitu kan. Belum lagi karakter tiap kamera juga kadang condong ke warna-warna tertentu. Nah ini fungsinya adalah untuk mendapatkan warna ketika kita di editing nanti, kita correcting seakurat mungkin gitu. Untuk mengkalibrasi warna tersebut. Jadi biar nggak salah paham, si color palette ini nggak bakal bikin warna dari video kalian jadi cinematic atau semacamnya gitu ya. Tapi dia adalah untuk kita mendapatkan color correction yang tepat gitu. Untuk mengkalibrasi warna yang kita ambil. Ke warna yang biasanya itu disebut dengan true to life. Warna yang sebenarnya gitu. Warna yang sesuai dengan keadaan nyatanya. Itu adalah fungsi dari si color palette ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan kamera yang berbeda-beda, atau mungkin kalian pakai kamera yang sama pun di environment yang berbeda, dengan lighting cahaya yang berbeda, itu bisa ada perbedaan color tint juga gitu ya. Ada perbedaan warna sedikit. Dan kita menggunakan ini untuk memastikan semua gambar yang kita ambil itu punya akurasi warna yang seragam. Punya ketepatan warna yang sama gitu. Sehingga ya kedepannya untuk proses color grading dan lain sebagainya, itu lebih enak. Misalkan kita pakai beberapa kamera sekaligus. Kalau apa ya, kita kan dengan kameramen yang berbeda-beda juga, kadang kita pakai brand yang sama pun, itu warnanya bisa agak beda gitu. Dan ini dapat mengantisipasi hal tersebut. Cara pakenya sendiri juga ternyata gampang. Nggak sesusah yang gue bayangin dulu gitu ya. Karena kalau dulu kan kayak color grader banget, setupnya gitu kan. Cuma ya mungkin itu buat orang-orang yang tadi dipakai buat gaya juga gitu ya. Tapi yang kita coba, ternyata kita bisa pakai, di sini gue pakai contoh Adobe Premiere gitu ya. Itu ada beberapa plug-in yang bisa kita pakai. Salah satunya di sini kita pakai MBR Color Corrector. Dan itu kita tinggal terapin aja si plug-innya gitu ya. Kayak kita pakai efek. Lalu kita pilih Spider Checker 24 ini. Lalu kita sesuaikan posisinya gitu. Kita select yang color paletnya sendiri. Dan yaudah, otomatis dia mengkalibrasi warnanya ke warna true to life gitu. Ke warna sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi itu bakal kepake banget. Kalau kalian pakai beberapa multi-cam gitu ya, di brand yang sama, otomatis warnanya udah pasti bakal sama semua akurat. Tapi kalau kalian pakai multi-brand pun, yang kita rasain paling nggak, emang ada sedikit perbedaan tetap. Dia nggak bisa yang sama banget kalau misalkan beda brand gitu ya. Karena balik lagi, ada perbedaan format, kodek, dan lain sebagainya gitu ya. Nggak ada kecondongan yang berbeda antar brand. Tapi paling nggak warnanya jadi lumayan deket gitu. Karena sama-sama mengejar warna true to life gitu. Dan itu akan memaksimalkan potensi dari masing-masing kameranya untuk mendapatkan warna seakurat mungkin. Paling nggak itu. Dan yaudah, sesimpel gitu aja. Yang penting sebelum video mulai kita diambil dulu. Ada gambar ini gitu kan. Tapi menghindari dari pantulan cahaya juga biar bisa lebih akurat. Dan udah gitu. Dari situ, itu akan sangat mempermudah proses editing nantinya gitu. Ketika lagi coloring. Ketika ya nggak usah coloring lah. Kita menyeragamkan aja biar paling nggak warnanya nggak lompat-lompat antar scene. Ini jadi penting banget. Emang kalau dari harganya sendiri mungkin kelihatan kayak 1 juta cuma dapet kartu yang full warna kayak gini? Tapi sebenarnya secara fungsi. Dan dia juga tadi, makanya bisa pakai plug-in tinggal seleksi doang. Dia juga sudah memiliki standarisasi yang diakui secara industri. Menurut gue itu adalah investasi yang tepat juga gitu. Buat kalian yang mungkin, mungkin kalau kreator-kreator kecil gitu ya. Ini adalah pilihan yang cocok. Karena kalau misalkan kalian kreator-kreator yang lebih gede. Bukan kreator lah. Film maker dan lain sebagainya. Sebenarnya ini salah satu barang murah. Kalian punya opsi-opsi yang lebih pakai hard case gitu kan. Yang lebih mahal jauh. Tapi buat kalian yang baru mulai. Buat kalian yang pengen warna di dalam video kalian akurat. Ini adalah salah satu investasi yang tepat juga gitu. Dan kalian bisa pakai berkali-kali. Dan dengan harga tersebut. Dengan pengaplikasian yang ternyata cukup gampang. Menurut gue ini adalah salah satu racun yang perlu dipertimbangkan gitu. Terutama yang gig banget soal kamera gitu ya. Yang pengen banget menghasilkan konten sebagus mungkin. Tapi ya paling itu aja sih. Sedikit pembahasan gue seputar data color spider checker 2.4 kali ini. Dan kalau kalian kepo. Dari PT Alta Nikindo ada masukin aksesoris apa aja. Mungkin gue bakal kasih juga link di deskripsi. Yang kalian bisa cek di situ gitu ya. Cuma pas gue shoot video ini. Belum begitu siap linknya gitu. Jadi ya mungkin pas video ini tayang udah ada. Kalian bisa cek yang ada di deskripsi. Tapi ya paling itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat temen-temen semua. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja. Gue Erwin. Di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa. Tuk berkar ya.